Guna mengungkap secara terang penyebab kasus kematian seorang narabidana anak yang diduga mengalami tindak penganiayaan. Satuan dari Direktora Terserse Kriminal Umum Polda Lampung menggelar prarekonstruksi di Lembaga Pembinaan Kelas 2A Bandar Lampung pada Sabtu 16 Juli kemarin. Prarekonstruksi dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing, baik dari petugas lapas ataupun anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lapas. Hal ini diungkap oleh Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Zawwani Pandra Arsyad, yang juga mengatakan total sudah ada 19 orang saksi yang telah diperiksa atau dimintai keterangan. Kesembilan orang saksi tersebut diantaranya pihak keluarga korban, petugas lapas, anak binaan yang satu ruangan dengan korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, serta satu saksi ahli. Dari prarekonstruksi sudah dapat kita melihat apa peran masing-masing. Namun bukti petunjuk itu dari hasil ger perkara, semua ini kegiatan banyak didukung oleh tidak terlepas peran daripada pihak dari Kanwil Kumham, Provinsi Lampung, dan juga pihak dari LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tegi Neneng, Kamatan Tegi Neneng, Kabupaten Sawaran. Kemudian juga pihak dari keluarga yang turut serta untuk memberikan keterangan yang tentunya dapat dipergunakan untuk pengungkapan kasus ini. Saat ini pengungkapan meninggalnya narapidana anak atas nama Rio Febrian, kasusnya sudah naik ke tingkat penyidikan. Sementara pada Rabu pagi ini, Polda Lampung juga akan membongkar makam korban, guna melakukan autopsi yang tentu sudah disetujui oleh pihak keluarga korban.